Dalam bahasa Sunda, nasehat juga disebut papatah atau piwuruk. Dan ini ada beberapa papatah kolot orang Sunda bahila. Papatah orang tua Sunda dulu biasanya disampaikan melalui ungkapan, kiasan atau pribahasa. Berikut ini beberapa contoh papatah Sunda zaman bahila. 1. Kudu Sili Asi, Sili Asah, Jeng Sili Asuh Artinya, Sili Asah itu saling mengingatkan satu sama lain, Sili Asi berarti saling menyayangi, dan Sili Asuh adalah saling mengajari. 2. Kudu Bisa Kabulu, Kabale Artinya, kita harus dapat menyesuaikan diri di mana saja kita berada. 3. Kalakuan Keok Memeh Dipacok Artinya, jangan menyerah sebelum mencoba. 4. Sacangkret Pageh, Sagolek Pangkek Artinya, tepat janji dan punya komitmen yang kuat. 5. Bobot Pangayun Timbang Taraju Artinya, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan dan logis. 6. Neangan Luang Tipa Pada Urang Artinya, belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain. 7. Kudu Yang Hulu Kah Hukum Menunjang Kanagara, Mupakat Kabalarea Artinya, harus mengarah kepada hukum, mengarah ke kaki negara, bermupakat kepada orang banyak. Jadi, harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan mupakat kepada kehendak. Nah, itulah pepatah Sunda kolot jaman bahila. Semoga bermanfaat. Ini hanya merupakan contoh kecil saja dari pepatah Sunda yang didapatkan dari budaya atau kolot Sunda terdahulu yang dapat disampaikan. Karena, pepatah Sunda itu jumlahnya sangat banyak ya. Nanti di lain kesempatan, Neng Ija akan membahas lagi tentang pepatah Sunda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!